bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik bapak ibu dengan izin Allah kita dapat berjumpa kembali di kesempatan baik ini nah disini saya akan mencoba berbagi yaitu apa yang disampaikan oleh pangselnars terkait munduran pengumuman P3K tahap 2 nah disini kita langsung saja ke pembahasannya ya namun sebelum itu sebelum kita lanjut disini bagi teman-teman yang baru berkabung ataupun baru menemukan channel ini silahkan diberikan dukungan dulu berupa subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya jika ingin mendapatkan info-info terupdate dari channel kami oke kita langsung saja ke pembahasannya di sini dapat kita lihat informasi yang dimuat oleh jpn.com pangselnas ungkap penyebab berubahnya pengumuman kelulusan PPPK guru 2021 ya nah disini dapat kita lihat beritanya jadwal pengumuman kelulusan PPPK guru 2021 terus berubah-ubah perubahan ini sudah terjadi sejak PPPK guru tahap 1 dan kini terulang pada seleksi tahap kedua hal ini disampaikan oleh Deputi bidang sistem informasi kepegawaian BKN Suharmen menjelaskan seputar pengumuman kelulusan PPPK guru 2021 ya disini dapat kita lihat lanjutannya badan kepegawaian negara ataupun BKN selaku panitia pangselnas CASN 2021 menguraikan sejumlah penyebab pengumuman kelulusan pasca sanggah PPPK guru tahap 2 mundur pada tanggal 6 Januari 2022 dari jadwal 31 Desember 2021 ini super ini sesuai yang kita sampaikan di video sebelumnya ya yang bahwasannya pengumuman yang mulanya tanggal 31 Desember akan diundur menjadi tanggal 6 Januari 2022 ya ini pengumuman pasca sanggah P3K tahap 2 nah disini untuk masalahnya masih tetap sama seperti pada PPPK guru tahap 1 yaitu berkaitan dengan data yang tidak valid kata Deputi bidang sistem informasi kepegawaian BKN yaitu Bapak Suharmen kepada jpnn.com pada hari Senin 3 Januari 2022 ya nah disini beliau mencontohkan ada pelamar yang melakukan sanggah karena tidak teridentifikasi ke pemilikan sertifikat pendidik ataupun serdik ya dan ada juga pelamar yang kualifikasi pendidikannya di bawah S1 ataupun D4 padahal syarat undang-undang sistem pendidikan nasional maupun undang-undang guru dan dosen harus memiliki S1 ataupun D4 ya ini syarat yang bisa dikatakan syarat utama menjadi seorang P3K ya baik disini selain itu lanjut Suharmen ada pula data pelamar yang program studi di ijazah tidak sesuai dengan data yang dilamarnya kemudian tanpa kita lihat masih banyak lagi masalah yang berkaitan dengan data ini makanya kami butuh waktu untuk mencocokkan datanya terangnya ya kalau kita pikir secara logika ya ini memang harus di validkan se valid-valid mungkin ya jangan sampai setelah diterbitkan pengumuman ada data yang masih keliru ataupun tidak cocok ya oke kita lanjut dia menjelaskan dalam Amanat Permen PAN RB No. 28 Tahun 2021 ada frasa yang menutup celah maksudnya peserta yang tidak sesuai persyaratan misalnya yaitu guru honorer harus bekerja tanpa putus ini masa kerjanya ya yang bekerja tanpa putus oke kemudian kita lanjut dan disini Pak Suharmen menambahkan sistem penerimaan PPPK guru yang diatur dalam Permen PAN RB No. 28 2021 ini tertutup artinya khusus bagi peserta yang terdaftar di data pokok pendidikan ataupun dapodik dan yang terdata di database BKN ya untuk honorer K2 dan disini sepanjang data pesertanya masih ada maka mereka akan tetap bisa mendaftar karena saat peserta mendaftar di sistem SSJASN langsung membandingkan ke data dapodik dan data honorer K2 ya kemudian setelah melakukan pendaftaran Kemdik Boristek bertugas yaitu melakukan verifikasi validasi data bayang bersangkutan ya yaitu pungkas Deputi Suharmen ini dapat kita lihat ya dapat digarisbawahi tugas Kemdik Boristek yaitu melakukan verifikasi dan validasi data setiap pelamar ya baik rekan-rekan hanya demikian yang dapat saya berbagi di kesempatan baik ini kiranya bermanfaat ya dan jika Anda menyukai silahkan diberikan like dan di-share videonya agar rekan-rekan kita di luar sana bisa mengetahui informasi terbaru ini ya oke selamat menjalankan aktivitas kembali dan semoga saja kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan jika ada kesalahan dan kesilapan yang saya sampaikan mohon dimaafkan akhir kata disini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu untuk kita semua terima kasih terima kasih